Bung Tawel kembali kritik Sinteyong. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly kembali melontarkan kritik terhadap pelatih timnas Indonesia Sinteyong jelang duel melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bung Tawel bahkan menyebut pelatih asal Korea Selatan itu Jemawa. Apalagi sang pelatih sempat mengkritik Liga 1 dan meminta kompetisi sepak bola Indonesia itu diperbaiki tetapi jarang memantau pertandingannya secara langsung. Ia seolah merasa paling dibutuhkan. Mungkin karena dia paham ada netizen di belakangnya. Bagaimana tidak, setelah Piala Asia 2023 pada Januari lalu, Sinteyong mengkritisi Liga Indonesia meminta liganya diperbaiki. Ujar Bung Tawel. Satu yang menjadi sorotan Tommy Welly adalah keputusan Sinteyong yang memilih kembali ke negara asalnya untuk berlibur ketika Liga 1 kembali bergulir pada awal Februari 2024. Bisa dibilang, Sinteyong terlalu malas untuk nongkrongin pertandingan Liga 1 langsung ke stadion-stadion. Jadi jangan heran, jika tak ada nama baru dari sekuat timnas Indonesia yang dipanggil Sinteyong menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujar Bung Tawel. Back-to-back lawan Vietnam di stadion utama Glorabung Karno dan di stadion Maidin, istilahnya yaitu itu saja. Pemain yang selama ini disukai dengan favorit Sinteyong. Lanjutnya, Tommy Welly kemudian mengambil sebuah contoh dari pertandingan antara versi Bandung kontra PSIS Semarang, di mana laga berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Maung Bandung. Bung Tawel menilai ada bluner yang dibuat pemain PSIS dalam pertandingan tersebut sehingga membuat versi mencetak gol. Namun pemain itu masih mendapat panggilan dari Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Menurut Bung Tawel, senyata dan taktik Sinteyong hanya mengandalkan pemain naturalisasi. Hal itu juga terlihat dari aksi sang pelatih yang langsung terbang ke Belanda, Belgia, dan Italia untuk memantau pemainnya di sana ketika baru kembali ke Jakarta setelah berlibur. Keinginan Sinteyong agar Tom Hei, Ragnar Orat Mangun, dan Nathan Chow Aon untuk dinaturalisasi pun langsung dikebut oleh PSSI. Urusan DPR RI, pengambilan sumpah, KTP, dan paspor, kemudian perpindahan federasi dilakukan dengan temposis singkat-singkatnya. Contohnya adalah pengambilan sumpah Nathan Chow Aon dilakukan pada malam hari pada Senin 11 Maret 2024.